Nah ini ada terkait dengan kasus tilang elektronik nih lor Selama satu minggu terakhir Ada sebanyak 2777 pelanggaran lalu lintas tertangkap kamera Adli Pelanggaran ini beragam dari mulai pelanggaran lalu lintas hingga pengendara yang gak menggunakan helm Ini buat kamu nih Yang masih bandel kemana-mana gak pake helm Cuba lah agak bakal ditangkap pak polisi Ini dia pantauan Selama 25 hingga 31 Oktober 2022 Kamera Adli Satuan Lalu Lintas Pengresta Jambi menangkap 2777 pelanggaran lalu lintas di kota Jambi Pelanggaran ini beragam mulai dari marka dan rambu jalan Tidak menggunakan helm dan bergendara sambil menggunakan handphone Kasat Lantas Pengresta Jambi Kompol Aulia Rahmat mengatakan dari 2777 pelanggaran itu Sebanyak 170 sudah melakukan konfirmasi dan 32 diantaranya telah melakukan pembayaran Dalam aturan Edle ini jika pelanggar tidak melakukan konfirmasi Maka akan dilakukan pemblokiran STNK dan diketahui saat pelanggar akan membayar pajak Akibat dari pemblokiran ini nantinya pelanggar tidak bisa melakukan urusan administratif Seperti membayar pajak, balik nama dan lainnya Karena data telah diblokir untuk urusan administratif Pihaknya telah berkoordinasi dengan SAMSAT untuk pelanggar harus menyelesaikan urusannya terlebih dahulu Kesat Lantas Pengresta Jambi baru dapat melakukan urusan administrasi di SAMSAT Saat ini di Kota Jambi terdapat 8 titik Edle Di antaranya Simpang Sukarejo, Simpang Adipura, Simpang Talang Banjar, Simpang Jelutung, Simpang Bang Mandiri Jelutuk, Simpang Bata, Simpang BI Telanai, Simpang PAL 10 Dimasan Jaya, Jek TV melaporkan Terima kasih telah menonton!